Intro Anak gadis zaman dulu begitu Datang angin kencang baru kelihatan lekuk tubuhnya Sekarang gak ada angin Jadi Munculnya rasa sayang itu Bisa jadi karena sering bersama Seperti kata pepatah orang Inggris Witing Trisno Jalaran Sukokulino Jadi kalau kau pertama Belum melihatnya cantik Kau tengok aja lama-lama Kambing pun cantik Kenapa Barang-barang yang dibawa Nabi itu Laku keras Yang bersama Nabi itu Maisarah Maisarah itu laki-laki bukan perempuan Kenapa setiap barang dagangan Khadijah Yang dibawa Nabi itu laku keras Khadijah penasaran Kenapa barang ini laku terus Yang mana orangnya Kenapa kalau dia yang bawa ini Keuntungan berlipat ganda Saya penasaran Mana sih orangnya Datang Nabi Muhammad SAW Mana tahu adik-adik nanti Mau buat film pendeknya tentang Pertemuan Nabi dengan Khadijah Khadijah begitu ketemu dengan Nabi Terpukau Mana tahu mau buat soundtracknya Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Tadi malam Habib Muhammad bin Anis pulang ke Malang Saya baru tahu jawabannya pagi ini Ternyata memang judulnya tinggal tiga Cinta Sayang Dan kebersamaan Jadi banyak hal yang kita susah menangkap Setelah terjadi baru kita tahu Oh Ternyata memang tidak ada judul untuk beliau Antara Jadi yang pertama itu Cinta Apa beda cinta dengan sayang Mana tahu nanti anak ibu nanya Mama, mama Apa beda cinta sama sayang Kalau cinta itu cinta Kalau sayang itu ya sayang Terus bedanya Kata Ustadz Jangan banyak nanya Yang banyak nanya itu Israel Kalau cinta itu fisik Kalau sayang itu non fisik Jadi kalau kita lihat ada orang Pasangan Memperingati hari ulang tahun pernikahan emas Berarti sudah bersama 50 tahun Itu fisiknya sudah hampir Ya ibarat mobil Kalau sudah lewat 5 tahun Itu kan kadang dipencet klakson Keluar wiper Tapi sayang itu semakin Dia tidak pernah berubah Perasaan dulu Yogyakarta Jalannya disini Pohon kayunya disini Banyak yang berubah ya Ya memang semua mengalami perubahan Yang tidak berubah itu kan Cuma perasaan aku ke kamu So sweet Makan bakso di rumah bu Iwit Suaminya marah Jadi yang pertama itu adalah cinta Fisik Makanya kalau ada anak-anak muda yang Ngatakan Saya cinta dengan dia Tidak mandang fisiknya Pak Ustadz Bohong Kalau memang cinta tidak mandang fisik Cintalah pada nenek-nenek Itulah cinta yang paling tulus Dasar Nah Jadi memang Kalau di pepatah kami Orang Melayu Jatuh cinta itu memang fisik Rambutnya bak mayang terurai Bibirnya bak delima merekah Alisnya bak semut beriring Pipinya bak pauh dilayang Begitu mereka memuji dulu Sebelum punya anak Setelah Rambutnya bak kompor Sumbu kompor Alisnya bak pasukan Bubar barisan Tidak usah lah diteruskan Dan Nabi Muhammad SAW Itu memang fisiknya Apa kata sahabat Ketika melihat Nabi SAW Saat Nabi khutbah Jadi lengan baju Nabi itu Tidak ada kancingnya Lengannya itu Kalau diangkat begini Besar ke bawah Jadi lengan yang pakai kancing ini Termasuk lengan baju yang bina Jadi waktu Nabi mengangkat tangannya Waktu khutbah Sahabat di bawah melihat Ra'aitu bayada ibatayhi Kami saya melihat bayada putih Ibatayhi Ketiak Waktu Nabi mengangkat lengannya begini Turun lengan bajunya Terlihat ketiak Nabi Kami melihat putih Ketiak Nabi SAW Beda dengan orang sekarang Wajah putih Leher hitam Nabi itu Ketiaknya saja putih Anas bin Malik Meriwayatkan Waktu beliau mencium Telapak tangan Nabi Kami mencium Telapak tangan Nabi Lebih lembut Daripada sutera Lebih harum Daripada kasturi Fisik Kenapa Barang-barang Yang dibawa Nabi itu Laku keras Yang bersama Nabi itu Maisarah Maisarah itu laki-laki Bukan perempuan Kenapa Setiap barang dagangan Khadijah Yang dibawa Nabi itu Laku keras Khadijah penasaran Kenapa Barang ini laku terus Yang mana orangnya Kenapa Kalau dia yang bawa Ini keuntungan Berlipat ganda Saya penasaran Mana sih orangnya Datang Nabi Muhammad SAW Mana tahu Adik-adik Nanti mau buat Film pendeknya Tentang Pertemuan Nabi Dengan Khadijah Khadijah Begitu ketemu Dengan Nabi Terpukau Mana tahu Mau buat Soundtracknya Jadi memang Berawal dari Fisik Dari fisik Makanya kemarin Ada Sahabat kita Yang bawa Minuman Untuk Dari Umbi-umbian Apa mereknya Kemarin Nutriflex Nutriflex Kalau Tuhan Pergi ke Lampung Pergi ke Lampung Beli triplek Kalau Anda sakit Lampung Jangan lupa Minum Nutriflex Saya diminta Tolong Ustadz Endos Saya lihat Susu Saya mau menolak Saya sangka Itu susu Untuk Menambah Berat badan Kan Kan gak cocok Kalau saya Mengiklankan Anda mau Berat badan Anda Sesuai Dengan tinggi Minumlah ini Ya kata yang nonton Gak yakin Tapi pas dikasih tahu Ustadz Ini untuk Sakit Lambung Oh berarti Yang Ngasih itu Curiga Saya ada Lambung Jadi memang Saya lah yang cocok Gitu Bintang iklan Ya gak apa-apa Saya gak tersinggung Cuman ingat Aja Jadi pertama Memang dari Fisiknya dulu Setelah itu Dari fisik Gak semua Pausat jatuh cinta Karena fisik Itulah kenapa Sebelum menikah Nabi mengatakan Lihat dua Yang pertama Wajah Yang kedua Telapak tangan Kenapa disuruh Melihat telapak tangan Karena kalau ternyata Telapak tangannya Kasar Berarti dia Budak hamba sahaya Memang kamu siap Punya istri hamba sahaya Nabi tidak melarang Nikah dengan hamba sahaya Kalau memang dia sudah Dimerdekakan Atau memang nanti Mau dinikahi Dimerdekakan Atau dia menjadi Budak hamba Hamba sahaya Lalu setelah itu Mau dimerdekakan Tapi supaya siap Dengan kenyataan Bahwa dia hamba sahaya Telapak tangan Yang kedua Kenapa wajah Karena boleh jadi Melihat selintas Dari jauh Masya Allah Setelah dekat Innalillah Jadi Memang fisik dulu Berawal dari fisik Bahasa Arab Yang paling mendekati Dengan cinta Ini adalah Hub Ayat Tentang hub Dalam Al-Quran Dan saat itu Cerita cintanya Bukan cinta yang positif Tapi dimabuk oleh cinta Yang kurang baik Tapi kemudian Allah memperbaiki Dengan kebaikan Akhirnya mereka Menikah Artinya apa Bahwa Kalau sudah disebut Kata cinta itu Selalu konotasinya Cinta antara Laki-laki dan perempuan Tidak Cinta antara Sahabat Kepada Nabi Cinta kepada Istri Cinta kepada Suami Cinta kepada Alhamdulillah Pak Ustadz Saya sangat cinta Kepada istri Alhamdulillah Tapi istri teman saya Nah Alhamdulillah Itu namanya Zina berawal Dari mata Berakhir Dengan Perbuatan Maksiat Mudah-mudahan kita terpilih Ada dari cinta Yang terlarang Ini Setelah itu Lalu kemudian Muncullah Ada Rasa Sayang Di dalam hati Kalau sudah Ada rasa sayang Itu di dalam Ditumbuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada Satupun Ayat Yang menceritakan Tentang Cantiknya Anak Su'aib Kenapa Nabi Musa Itu begitu Sayang Cinta Kepada Anak Su'aib Sampai Mau Menikah Maharnya Famaniyahijaj Lapan musim Jadi Pengembala Kambing Saya Kalau dihitung-hitung Sudah Puluhan Kali Jadi saksi Nikah Walaupun Ada yang Ngasih Tahu Saya Ustadz Kalau bisa Jangan Jadi saksi Lebih dari Empat puluh Kali Katanya Kalau jadi Saksi Lebih dari Empat puluh Kali Itu dapat Bonus Satu Itu bukan Hadis Tidak boleh Dipercaya Tapi Kalau mau Ngetes Boleh juga Tidak ada Satupun Ayat Bercerita Tentang Fisik Kecantikan Anak Su'aib Tapi Kenapa Nabi Musa Rela Menjadi Pengembala Kambing Lapan Musim Ternyata Ayatnya Satu-satunya Bercerita Tentang Anak Su'aib Tamsi'adastihya Dia adalah Perempuan Yang berjalan Dengan Sifat Malu Kalau fisik Bisa berubah Tapi Kalau Perempuan Yang kamu Lihat Punya Sifat Malu Bapak Bapak Kalau istrinya Punya Sifat Malu Jangan Dikubur Sebelum Meninggal Kalau Kamu Punya Adik Kelas Punya Satu Kelas Punya Alma Mater Punya Sahabat Punya Mahasiswi Yang Punya Sifat Malu Maka Dia layak Untuk Menerima Maharmu Jangan Bawakan Dia mawar Dia tidak akan Terima Itu Langsung Bawakan Maharmu Seperangkat Alat Solat Dan Kitab Suci Al-Quran Beserta Beberapa Gram Emas Dan Segenggam Berlian Ketika Itu Nabi Musa Terusir Dari Istana Fir'aun Maka Dia Berdiri Di Bawah Pohon Dari Jauh Dia Lihat Ada Antrian Panjang Lalu Kemudian Nabi Musa Mendekati Antrian Panjang Rupanya Ada Sumur Yang Tertutup Batu Menggelinding Dari Atas Bukit Tertutup Pintu Sumur Datang Nabi Musa Mendorong Itu Batu Pintu Sumur Terbuka Karena Dia Yang Bisa Membuka Itu Sumur Lalu Kata Penduduk Kampung Silahkan Ambil Air Karena Kamu Yang Bisa Kata Nabi Musa Ada Yang Lebih Perlu Air Ini Ladies First Karena Ada Perempuan Yang Ngantri Akhirnya Perempuan Itu Anak Suaib Mengambil Air Dan Setelah Itu Anak Suaib Menawarkan Ayo Keliatannya Kamu Orang Yang Tidak Punya Tempat Tinggal Nabi Musa Pun Ikut Berjalan Anak Suaib Di Depan Nabi Musa Di Belakang Ketika Angin Kencang Bertiup Gurun Pasir Mohon Maaf Nampak Lekuk Tubuhnya Maka Nabi Musa Minta Dia Yang Di Depan Anak Suaib Yang Di Belakang Anak Gadis Zaman Dulu Begitu Datang Angin Kencang Baru Keliatan Lekuk Tubuhnya Sekarang Tidak Ada Angin Jadi Munculnya Rasa Sayang Itu Bisa Jadi Karena Sering Bersama Seperti Kata Pepatah Orang Inggris Witing Trisno Jalaran Sukukulino Jadi Kalo Kau Pertama Belum Ngelihatnya Cantik Kau Tengok Aja Lama Lama Kambing Pun Cantik Kau Tengok Lama Berawal Dari Pandangan Fisik Tapi Fisik Bisa Berubah Kami Dulu Satu Kos-kosan Dengan Beberapa Anak Muda Al-Uni Al-Azhar Punya Tetangga Depan Rumah Ya Kita Kan Belum Nikah Penasaran Apa Tandanya Kalo Dia Itu Jodoh Kita Terus Kata Bapak Depan Rumah Kami Itu Nanti Kalo Kamu Lihat Ada Getaran Itu Jodoh Saya Eran Juga Ini Jurus Dia Ini Kok Enggak Kenapa Karena Setiap Ngelihat Perempuan Bergetar Berarti Maka Antum Jangan Terlalu Percaya Sama Orang Yang Sudah Menikah Bisa Jadi Dia Ngomong Ngawur Aja Enggak Berdasarkan Lembaga Survei Jadi Berawal Memang Dari Cinta Lalu Kemudian Berubah Dia Menjadi Sayang Dan Kalau Sudah Sayang Puncaknya Adalah Ingin Ber Ingin Bersama Maka Ibu Mohon Maaf Saya Bukan Ingin Merusak Kasih Sayang Antara Kalian Kalau Suamimu Lebih Suka Mancing Perlu Kamu Curiga Jangan Jangan Dia Sudah Jatuh Cinta Sama Ikan Duyung Mancing Mancing Hub Itu Apa Hub Itu Cinta Itu Kecenderungan Hati Kepada Sesuatu Makanya Dulu Waktu Masih Musim Musim Zaman Saya SMP Itu Ada Buku Nama TTL Alamat Hobi Hobi Itu Dari Kata Bahasa Arab Hobi Kecenderungan Hatinya Kemana Hobi Olahraganya Kemana Ada Tenis Meja Ada Sepak Bola Tapi Lebih Menarik Bagi Dia Catur Kok Tidak Sepak Bola Kan Berkeringat Kenapa Tidak Badminton Karena Catur Ini Tidak Terlalu Banyak Bergerak Ustaz Tapi Semua Raja Raja Bisa Ditumbangkan Kecuali Raja Jawa Saya Lebih Tertarik Ini Pak Ustaz Misalnya Tentang Hobi Begitu Juga Tentang Minuman Misalnya Hobi Saya Ketertarikan Saya Pada Minuman Ini Ada Teh Ada Susu Ada Kopi Tertariknya Pada Kopi Kamu Suka Minum Apa Saya Ini Pak Ustaz Waktu Kuliah Di Jogja Dulu Sukanya Minum Es Kopi Saya Ini Tidak Pernah Makan Kopi Terus Jadi Memang Ketertarikannya Banyak Ternyata Yang Suka Minum Kopi Kalau Sudah Cinta Sayang Maka Selalu Ingin Bersama Bersama Dengan Kopi Itu Terus Sampai Tidak Terpisah Bersama Maka Begitu Juga Sahabat Nabi Sallallahu Kalau Aku Meninggal Nanti Bawa Jenazahku Kedepan Pintu Makam Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ucapkanlah Salam Kalau Pintunya Terbuka Masukkan Jenazahku Kalau Pintunya Tidak Terbuka Maka Bawa Jenazahku Ke Baqi Begitu Dia Meninggal Dunia Maka Jenazahnya Dibawa Kedepan Pintu Makam Nabi Diucapkan Assalam Assalamualaika Ya Rasulullah Assalamualaika Ya Nabi Allah Assalamualaika Ya Habib Allah Assalamualaika Ya Khaira Khalqillah Assalamualaika Ya Sofwat Allah Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Barakatuh Terbuka Pintu Makam Nabi Dimakam Kanlah Dia Di samping Makam Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Setelah Meninggalnya Pun Kuburannya Ingin Bersama Itulah Bukti Kalau sudah Cinta Akan Sayang Dan Kalau sudah Sayang Akan Selalu Ingin Ingin Bersama Saya Pak Ustadz Selalu Ingin Bersama Dengan Dia Walaupun Anaknya Sudah Tiga Dengan Orang Lain Itu Adalah Kenakalan Pikiran Yang Mesti Dibuang Jauh Jauh Jangan Sampai Kalian Kena Pikiran Begitu Aku Mulai Takut Dengan Pikiranku Pak Ustadz Ini Adalah Kejahatan Kejahatan Cinta Yang Benar Yang Kita Bisa Bawa Dia Sebagai Bekal Nanti Kalau Menghadap Allah Subhanahu Wa ta'ala Diantaranya Adalah Cinta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sehingga Hari Ini Kalau Kita Berziarah Ke Makam Nabi Satu Langkah Kaki Kita Assalamualaika Ya Khalifata Rasulillah Ya Aba Bakrin Siddiq Satu Langkah Lagi Kesamping Assalamualaika Ya Amiral Muminin Sayyidana Omar Ibn Khattab Panjang Umur Sehat Badan Mudah-mudahan Kita Bisa Berziarah Kedepan Makam Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam InsyaAllah Bulan Oktober Akan Ada Umroh Akbar Bersama Ustaz Abdul Soman Mudah-mudahan Bisa Kita Sampai Ke Tanah Suci InsyaAllah Ongkos Tanggung Masing-masing Ketika Malam Itu Mereka Naik Ke Jabal Thur Tempat Turunnya Wahyu Jabal Nur Tempat Hijrah Transit Jabal Thur Tulisannya Sama Titiknya Beda Kalau Turunnya Wahyu Titiknya Satu Nur Kalau Tempat Transit Hijrah Titiknya Tiga Fur Banyak Yang pulang Haji Pulang Umroh Cerita Tentang Dia Naik Saya Kemarin Waktu Haji Umroh Naik Ke Jabal Fur Padahal Nia Naik Ke Jabal Nur Yang Yang Cerita Yang Dengar Nggak Tau Sama Sama Nganggu Ya Nggak Apa-apa Juga Mereka Ceritanya Kebaikan Ketika Mereka Naik Sampai Ke Atas Jabal Sur Ada Gua Di Arab Itu Nggak Terlalu Banyak Gua Gua Yang Paling Banyak Itu Di Jakarta Kalau Tuhan Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Mau Masuk Kedalam Ditahan Oleh Abu Bakar Sedik Jangan Masuk Ya Rasulullah Kenapa Mungkin Di Dalam Itu Ada Binatang Berbisa Ada Ular Kalau Aku Yang Mati Hanya Anak Istriku Saja Yang Kehilangan Tapi Kalau Sampai Engkau Yang Meninggal Ya Rasulullah Dakwah Ini Tidak Sampai Kepada Seluruh Penjuru Dunia Tak Terselamatkan Manusia Dari Kegelapan Alam Kemusyurikan Maka Biarkan Aku Yang Masuk Kedalam Cinta Selalu Ingin Bersama Jadi Kalau Ada Orang Mengaku Cinta Ngaku Sayang Saya Sayang Sama Ustadz Saya Cinta Sama Ustadz Kami Selalu Ingin Bersama Setiap Pengajian Tidak Pernah Hadir Cintamu Palsu Besti Cinta Yang Asli Selalu Ingin Bersama Dalam Kajian Dalam Kebaikan Dalam Pengorbanan Dua Tahun Yang Lalu Ojo Leren Dadi Wong Api Melu Setahun Yang Lalu Urib Iku Urup Melu Tahun Ini Wang Sinawang Tetap Ada Tahun Depan Belum Tahu Judulnya Apa Panjang Umur Sehat Badan Mudah-mudahan Kita Masih Bisa Bersama Insya Allah Itu Semua Berawal Dari Cinta Maka Abu Bakar Siddiq Menahan Andai Yang Jadi Teman Hijrah Malam Itu Bukan Abu Bakar Tapi Abdul Soman Apa Kata Abdul Soman Ya Rasulullah Silahkan Masuk Duluan Kalau Engkau Yang Masuk Kan Ada Malaikat Jibril Mikail Israfil Israel Mungkarnakir Rokib Atid Kiroman Katibin Kalau Aku Yang Masuk Siapa Yang Ngawal Jangankan Malaikat Satpul PP Aja Gak Mau Nakanya Jangan Kita Cemburu Kalau Disebut Namanya Abu Bakar Siddiq Radiyallahu An Kalau Kami Di Sumatera Di Kampung Saya Di Riau Sholat Tarawih Al-Khalifatul Awal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq Bodoh Ternyata Sama Jamaah Juga Nyambut Radiyallahu An Saya Belum Pernah Tau Siah Dimana Dimana Dipanggil Sama Protokol Berikut Ini Mari Kita Dengarkan Tau Siah Yang Disampaikan Oleh Ustadz Abu Sobat Lalu Jamaah Semuanya Nyambut Radiyallahu An Belum Pernah Titel Yang Paling Tinggi Adalah Ra Radiyallahu An Dan Yang Diridai Allah Itulah Yang Diundang Oleh Allah Ya Ayatuhan Nafsul Mutma'innah Irji'i Ila Rabbiki Radiyatam Mardiyah Sahabat Nabi Dapat Itu As-sabiqunal Awalun Minal Muhajirina Walansar Mereka Yang Dulu Masuk Islam Dari Kalangan Muhajirina Ansar Mereka Itu Radiyallahu Anhum Mereka Diridai Allah Kita Baru Ingin Diridai Bangun Pagi Mengucapkan Radiyatubillah Irabba Wabil Islami Dina Wabil Muhammadin Nabi Yawwar Rasulah Wabil Quran Imama Mudah-mudahan Kita Termasuk Yang Diridai Allah Subhanahu Masuk 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 Kedalam Gua Bersihkan Semua Ada Satu Lobang Nabi Berdiri Abu Bakar Siddiq Duduk Di Lobang Itu Dia Tutup Lobang Itu Dia Duduk Kakinya Dia Selonjor Kakinya Selonjor Saya Sudah Lama Jalan Dengan Ustaz Salim Saya Sudah Lama Juga Jalan Dengan Ustaz Luqman Tapi Belum Pernah Ketika Mereka Selonjor Saya Tidur Di Pangkuan Mereka Belum Abu Bakar Siddiq Kakinya Selonjor Nabi Sallallahu Sallam Meletakkan Tengkuknya Ke Atas Paha Abu Bakar Siddiq Mereka Tertidur Tak lama Tertidur Menetes Air Dari Atas Tepat Jatuh Ke Pipi Nabi Sallallahu Sallam Tidak Mungkin Embun Karena Batu Jabal Sur Air Apa Ini Wahai Abu Bakar Gelap Hujan Tidak Embun Bukan Air Apa Abu Bakar Kata Abu Bakar Siddiq Air Mataku Ya Rasulullah Kenapa Kau Menangis Karena Dari Lobang Yang Dia Tutup Tadi Ada Ular Berbisa Menyengan Kakinya Bisa Dia Tahan Tangannya Bisa Dia Tahan Tapi Ada Satu Yang Tak Bisa Dia Tahan Rasa Sakit Yang Membuat Meleleh Air Mata Itu Tidak Bisa Dia Tahan Lata Subuh Ashabi Jangan Kalian Cacimaki Sahabatku Lau Amfako Ahadukum Mithla Uhud Dih Seandainya Ada Di Antara Kalian Ini Yang Bisa Bersedekah Emas Sebesar Bukit Tidak Sampai Setengah Tapak Tangannya Abu Bakar Siddiq Memangnya Ada Orang Yang Cacimaki Abu Bakar Siddiq Ada Orang Indonesia Nulis Buku 40 Masalah Cia Di Dalamnya Dia Tulis Abu Bakar L A Apa Yang Dia Maksud L A Karena Cia Melaknat Sonamai Quraish Setiap Pagi Mereka Melaknat Dua Berhala Quraish Yang Mereka Maksud Dua Berhala Quraish Umar Itulah Kenapa Di Berapa Masjid Kita Di Mimbarnya Itu Mimbar Itu Ada Tulisan Abu Bakar Umar Usman Ali Di Dinding Masjid Pun Biasanya Ada Abu Bakar Umar Usman Ali Untuk Membedakan Antara Masjid Ahlus Sunnah Dengan Masjid Syiah Ini Ada Tulisan Abu Bakar N A Nurul Asri Kenapa Kita Tidak Buat Karena Memang Sudah Umum Kita Disini Adalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ini Masjid Nabawi Di Samping Masjid Nabawi Rumah Nabi Bersama Sayyidatuna Aisyah Di Belakang Rumah Sayyidatuna Aisyah Adalah Rumah Sayyidina Ali Bersama Sayyidatuna Fatimah Hasan Hussein Sekarang Satu kamar Satu ruangan Nah Mengarah ke depan Di sebelah kiri Depan makam Nabi Itu Rumahnya Umar Bin Khattab Beserta keluarganya Dan ada Kamar Hafsah Anak Umar Kakaknya Abdullah bin Umar Pada masa Pemerintahan Umar bin Khattab Perluasan Masjid Nabawi Perluasan Masjid Nabawi Maka kamar ini Mesti ditutup Apa kata Hafsah Boleh kamar ini Ditutup Tapi jendelanya Jangan ditutup Inilah jendela Yang terbuka Selama 1400 tahun Sampai hari ini Jendela itu Tetap terbuka Nanti kalau Ziarah ke makam Nabi Mengarah makam Nabi Sebelah kiri Dan jendela itu Ada di sebelah kanan Kenapa tidak Boleh ditutup Karena Hafsah Ingin tetap Melihat makam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Istri Kalau dia cinta Berubah menjadi sayang Dia mau tetap bersama Jangankan Melihat wajahmu Melihat makammu pun Dia akan tenang Tapi apa yang terjadi Sekarang Dia menunggumu Cuman 4 bulan 10 hari Setelah itu Dia pun dipinang Bronis Berondong manis Dia dapat warisan 3 miliar Sore-sore Dia jalan Dengan suaminya Yang baru Dengan moge Motor gede Kecepatannya Cuman 20 Kilometer Per jam Tapi pegangannya 120 Suaminya nanya Mana makam Suamimu yang lama Nunjuknya Tidak pakai tangan Pakai kaki Tuh sana Hafsah Tidak boleh Jendela ditutup Karena selalu ingin Bersama melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bilal bin Rabah Tidak sanggup Melihat pintu Kamar Nabi Maka Karena tak sanggup Dia pergi Ke Damascus Sampai akhirnya Pada masa Pemerintahan Omar bin Khattab Diminta datang lagi Tetap gak mau Usman Abu Bakar Umar Yang tegar Yang kokoh Saya tidak sanggup Sampai Hussein Yang menyuruh datang Barulah dia mau datang Karena cucu Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Abu Hurairah Buat tempat Ahlusufah Di emperan Rumah Nabi Supaya ingin Kalau pagi-pagi Melihat Kaki Nabi Keluar dari pintu Melihat Wajah Nabi Bilal bin Rabah Setiap Selesai Solat Qabliyah Mengetuk Pintu Untuk melihat Wajah Nabi keluar Bolehkah Saya iqamat Ya Rasulullah Bolehkah Saya iqamat Ya Rasulullah Kata Rasulullah Aqimis Salah Allahu Akbar Allahu Akbar Begitulah Mereka Rindunya Kepada Rasulullah Sallallahu sallallahu Maka Kalau ada orang Mengatakan Saya cinta Kepada kajian Saya sayang Kepada Islam Tapi tidak Mau bersama Dalam perjuangan Maka itu Hanyalah Cinta Palsu Dari buaya Darat Mudah-mudahan Cinta kita Tidak palsu Insyaallah Saya dikasih tahu Ustadz Hanya sampai Jam 6 Saja Kita akan Lanjutkan Dalam Tausiah Tahun depan Insyaallah Terima kasih Atas segala Perhatian Mohon maaf Atas segala Kesilapan Dan kekhilafan Aku lukau Lihat Astagfirullah Liwalakum Ini adalah Tausiah Terakhir Ustadz Abdul Somad Dalam perjalanan Safari Dakwah Yogyakarta Dan sekitarnya Dari mulai hari Jumat Sabtu Ahad Senin Saya sebetulnya Tidak mau Tausiah ini Berdiri Saya mau duduk Aja Karena saya Menganggap Tausiah terakhir Tidak mau Pakai Tablik Akbar Dengan suara Menggelegar Saya mau Duduk Aja Cerita Bahwa Selu Aja Kita ini Adalah Orang yang Skesih Sayang Kita ini Selalu Dalam Cinta Kita bersama Tapi rupanya Kata Ustaz Salim Afillah Ada orang yang Cinta dan sayang Dengan Ustaz Mereka ingin Melihat wajah Ustaz Walaupun dari jauh Itulah maka saya Berdiri Untuk kalian Semua Hai guys Dapat ibu yang Dimulikan Allah Apa bukti cinta Cinta berubah Menjadi sayang Apa bukti sayang Akan selalu bersama Dalam perjuangan Islam Siap Memperjuangkan Islam Siap Bersama Menegakkan Kalimatullah Takbir Allah Akbar Masya Allah Untuk musir Ngantu aja Mohon maaf Aku lukau lihada Astaghfirullah Liwalakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh